Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di paprika merah kali ini aku bikin nugget ayam crispy ala kansler ya nuggetnya lembut empuk dan kenyal dan ternyata rasanya lebih enak ya kalau dibikin crispy seperti ini hmm daripada beli harganya mahal dapatnya dikit mending bikin sendiri yuk bun enak sehat dapatnya banyak bisa buat stok cemilan ataupun lauk anak-anak gimana mau tahu cara membuatnya yuk simak videonya pertama-tama saya mau bilang kalau saya dabing ini ditemani rintikan hujan yang Masya Allah menenangkan sekali ya pun jadi suaranya mungkin agak sedikit mengganggu nah disini sudah saya siapkan 500 gram daging dada ayam pilat ini akan kita chopper ya selanjutnya tambahkan 50 gram keju yang udah diparut nah kejunya bisa diskip ya untuk bumbunya kita cuman pakai lima siung bawang putih jangan lupa dipotong-potong 8 sendok makan tepung terigu masuk 2 sendok makan tepung tapioca Ayo kita masukkan juga ya kemudian kita pecahkan dua butir telur ayam selanjutnya seasoning 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk kemudian ini kita tutup lalu kita haluskan ya Nah kalau pakai chopper istimewanya itu sebentar aja udah udah halus ya udah tercampur dengan rata kira-kira seperti ini selanjutnya siapkan loyang lalu beri kertas roti dan kita olesi dengan sedikit minyak kemudian kita masukkan adonan nugget tadi ke dalam loyang dan ini tinggal kita ratakan aja ya nah setelah seperti ini ini siap kita kukus ya sebelumnya kukusannya udah dipanasi ini akan kita kukus selama 30 menit kurang lebih ya jangan lupa ini dialasi kain biar nggak nepes-nepes airnya dan ini kainnya seadanya ya setelah 30 menit ini akan kita keluarkan dari loyang dan kita dinginkan setelah dingin baru boleh kita potong-potongnya nah ini akan kita sisir sisir dulu pinggirnya biar gampang untuk dikeluarkan udah deh ini tinggal kita kupas aja ya kertas rotinya tujuan dikasih kertas roti ini biar gampang dikeluarkan dari loyangnya ya nah seperti ini selanjutnya ini kita tinggal kita potong aja sesuai selera disini saya potong menjadi 32 bagian ya nanti bentuknya memanjang bisa dilihat ya ini kenyal banget dan padat ya hasilnya seperti ini selanjutnya siap kita baluri siapkan 13-15 sendok makan tepung terigu beri 1.4 sendok teh garam lalu kita tuang air sebanyak 250 ml tadi tuangnya secara bertahap ya seperti ini konsistensi adonan yang kita inginkan itu agak kental ya biar nanti lebih gampang terekatkan selanjutnya siapkan bubble crumb ini saya beli di online ya 500 gram atau setengah kilo itu harganya murah 27 ribu aja kita masukkan ke tepung basah lalu kita balurkan deh ke bubble crumbnya untuk membalurkannya ini udah ya cuman harus agak direkat-rekatkan gitu ya bun nah seperti ini ini dan emang agak lama ya enggak secepat kita membalurkan dengan tepung roti tapi nanti hasilnya lebih crispy ya enak banget nah lakukan sampai semua nuggetnya habis ya seperti ini kita tutupi dengan bubble crumb dan ini hasil dari semuanya ya ini bisa kita simpan di freezer atau bisa langsung digoreng ya bun goreng di minyak panas dengan api sedang untuk menggorengnya enggak usah lama cukup 2 menit per sisinya ya jadi total kita menggoreng cukup 4 menit sampai 5 menitan setelah rasanya mateng bisa kita angkat lalu kita piriskan nah disini kita enggak bisa lihat ya karena dia enggak akan berwarna coklat keemasan nanti bagian dalamnya aja agak-agak coklat gitu warnanya nah ini udah siap kita nikmati ya Taraaa nugget crispy ala kansler kita udah siap untuk dinikmati sekarang kita buktikan kekrispiannya ya bun masya Allah enak banget apalagi kalau makannya pakai saus sambal dijamin bakalan nambah-nambah ini wajib banget dicoba ya buat cemilan ataupun lauk anak-anak ini sangat bergizi enak dan dijamin nagihin baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you